Halo gengs, para pengunjung Satu Tenda dan para follower media sosial Satu Tenda baik itu di Facebook, Instagram, maupun media-media sosial lainnya kita berjumpa lagi setelah sekian waktu, hampir seminggu lebih tidak ada update karena ada begitu banyak urusan yang harus diselesaikan dan hari ini saya ingin membuat semacam review atau rangkuman dari perjalanan saya di Sulawesi beberapa waktu lalu satu hal yang paling ditunggu-tunggu dan selalu ditanyakan oleh para pengunjung adalah berapa sih biaya perjalanan untuk solo touring atau touring si orang diri ke Sulawesi ada berbagai macam item pengeluaran selama perjalanan saya di Sulawesi kalau dulu di perjalanan pertama saya ke Sumatera memakan waktu sekitar satu bulan itu sekitar 4 juta habis di dana perjalanan yaitu sudah termasuk kapal penyeberangan, tiket masuk tempat wisata, makan minum, penginapan, lalu bensin dan kebutuhan-kebutuhan selama di jalan nah dalam perjalanan ke Sulawesi kemarin saya juga membuat catatan pengeluaran saya setiap hari ini buku catatan disini ada pengeluaran bahkan saya catatan dari hari per hari ini mulai dari hari pertama ketika saya meninggalkan Jakarta pada 27 Oktober sampai saya tiba kembali tanggal 31 Desember semua item pengeluaran itu saya catatkan di buku ini kalaupun tidak ada kesempatan karena mungkin malam hari ketika saya tiba di tempat tujuan itu ada bertemu kawan atau ada urusan-urusan lebih penting dan saya tidak sempat mencatat itu saya catat di note di handphone dan akan saya pindahkan saat sudah ada kesempatan entah besoknya atau malam hari sebelum tidur atau segala macam dan saya catatkan disini sehingga ya buat data saya atau buat nanti ketika saya bikin konten kayak begini saya bisa melacaknya atau juga ketika saya membuat narasi maupun ya mudah-mudahan ini menjadi kayak ya boleh dibilang catatan seumur hiduplah karena saya pernah melakukan kegiatan bermotor dengan perjalanan sejauh itu nah berapa sebenarnya jumlah pengeluaran ada beberapa item besar yang bisa kita kategorikan pengeluaran itu mulai dari pemilihan tiket lalu konsumsi penginapan makan minum perawatan motor lalu masuk tempat wisata nah pertama kita mulai dari tiket penyeberangan saya tinggal di Jakarta jadi kalau saya menuju ke Sulawesi atau mau menyeberang ke Sulawesi saya harus melakukan perjalanan darat dulu ke Surabaya setelah itu baru saya mengambil kapal disana untuk menyeberang ke Makassar sebagai pintu masuk ke Selebes atau Sulawesi di Surabaya saya mengambil tiket penyeberangan dan saya memilih atau menggunakan jasa PT Dharma Lautan Utama jadi tiket penyeberangan itu ada dua saya karena membawa Soul GT dengan CC 125 jadi ya saya masuk di golongan dua itu harganya 500 ribu tambah biaya pas pelabuhan 36 ribu jadi total ada 536 ribu untuk tiket motor sementara untuk tiket orang itu 326 ribu kalau nggak salah sekitar itulah jadi waktu itu waktu di pemilihan tiket di Surabaya itu sekalian saya menanyakan apakah disana ada kamar dan segala macam dan saya memilih kamar kelas 1 dengan menambah biaya 90 ribu jadi total duit yang saya keluarkan itu 961 ribu hampir 1 juta jadi kalau ditambah dengan rapid test itu 1 juta lebih saya rapid juga di Surabaya rapid menjalannya rapid untuk sebagai salah satu syarat tiket penyeberangan lama penyeberangan mulai dari Surabaya hingga ke Makassar itu 30 jam lalu pengeluaran yang kedua adalah soal bensin bensin itu saya hitung-hitung itu dalam perjalanan Makassar itu sekitar 1 juta 500an hampir 2 juta karena ya perjalanan ke Sulawesi itu menjadi sangat panjang karena saya mengikuti bentuk pulaunya yaitu masuk di Makassar di kaki sebelah kiri lalu saya naik dulu ke tengah sedikit ke Malino karena mendapat rekomendasi bahwa disana tempat kemping yang bagus karena memang saya jalan sekaligus kemping saya kemping dulu di di Lembana di hutan pinus Lembana lalu baru turun lagi ke Bulukumba ke Tanjung Bira itu titik paling selatan baru mulai naik lagi mengikuti kaki yang sebelah kiri lalu ke kanan naik lagi lalu botong ke arah kendari dan baru terus boleh dibilang lama perjalanan itu hampir 2 bulan pengeluaran ketiga adalah soal makan minum makan minum ya saya bukan orang yang hobi sekali dengan kulineran jadi ya kalau di tempat mana memang saya merasa perlu untuk memakan atau mengkonsumsi makanan lokal dan itu ada dan bisa saya jangkau ya saya akan beli tetapi kalau tidak bisa saya jangkau ya sudah ya pengeluaran soal makan itu sekitar 2 juta juga jadi sudah hampir 1 juta 2 juta 2 juta 4 juta lalu penginapan karena selain nenda saya juga harus tetap mengakses ke penginapan hotel kenapa saya membutuhkan hotel karena saya harus mengecas peralatan-peralatan kamera dan segala macam lalu ya buat istirahat dan buat mengerjakan editing video jadi perjalanan ini tidak hanya buat liburan semata atau ya jalan-jalan doang tapi saya jalan sambil bekerja jadi ada pekerjaan yang memang harus saya selesaikan entah itu mengediting video membuat tulisan dan segala macam jadi ya pasti ketika di saat-saat seperti itu saya membutuhkan tempat yang tenang tempat yang dalam tanda kutip aman buat saya sehingga saya bisa menulis kapan saja lalu saya bisa istirahat tanpa khawatir dengan barang-barang bawaan saya karena lumayan banyak dan itu alat-alat penting macam kayak kamera dan segala macam sehingga ya akhirnya saya tetap harus mengambil hotel meskipun di beberapa kota saya banyak sekali dibantu oleh teman-teman bikers lokal kenalan-kenalan ke kelas ketika waktu di kuliah atau di sekolah di SMA dulu banyak sekali pihak yang membantu saya dan saya gak bisa menutup mata untuk mereka dan hormat untuk kalian semua kalian sudah membantu saya dan saya berterima kasih sekali soal itu ya itu pasti akan berimbas ke saya dalam arti imbas ekonomi yaitu mengurangi atau menekan pengeluaran saya sehingga ya tidak terlalu tinggi dan setelah itu ada tiket penyeberangan kecil-kecilan misalkan saya di kendari saya masih menyeberang ke pulau Muna dari pulau Muna saya masih menyeberang lagi ke Buton Buton saya menyeberang baru balik ke kendari dari situ saya jalan lagi ke Poso lalu dari Poso saya ke Ampana dari Ampana saya ke Pagimana karena mengejar jadwal kapal dan itu saya dibantu oleh teman-teman di Poso Bang Rahmat terima kasih Anda memang luar biasa sudah membantu mengantar saya mulai dari Poso lalu ke Ampana di Ampana ketemu teman-teman pemotor di sana dan begitu tidak ada kapal di sana saya langsung diantar hari itu juga sampai ke Pagimana untuk bisa mendapatkan kapal terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu memfasilitasi saya dan ya semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan di saat kalian bisa dalam perjalanan dan saya bisa berbuat sesuatu bukan soal balas-membalas tapi ya saya merasa bahwa perjalanan ini bisa sampai selesai saya bisa balik sampai sini karena juga bantuan teman-teman nah lalu pengeluaran kecil-kecilan seperti itu kapal penyok perangan dan segala macam lalu ada tiket wisata dan itu perawatan motor karena motor ban depan dan ban belakang itu saya ganti waktu mau berangkat ke Sumatra jadi waktu balik dari Sumatra saya belum ganti dan ketika berangkat ke Sulawesi waktu perjalanan dari Gorontalo dari Gorontalo ke Manado saat nikung kalau ada pasir itu ban belakangnya mulai goyang motornya goyang oh ini udah gak bisa lagi sehingga ketika di Manado sebelum saya pulang jalur kembali di Manado saya harus memutuskan untuk mengganti ban nah sekarang seberapa sih total pengeluaran dari semua catatan yang ada disini setelah saya total dan hitung-hitung itu di angka sekitar 8 juta jadi pengeluaran untuk perjalanan saya ke Sulawesi itu 8 juta dan itu ya pengeluaran yang lumayan lah untuk saya jadi kalau mau digabung antara pengeluaran di Sulawesi dan Sumatra itu sampai sekarang itu sekitar sudah 12 juta itu hanya di perjalanan saja belum persiapan belum pengadaan barang belum segala macam dan ya itu investasi yang sangat besar makanya ya saya berharap teman-teman bisa terus mendukung atau bisa mendapatkan sesuatu dari perjalanan satu tenda saya percaya kalau teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dan itu bermanfaat buat kalian kalian tidak akan ragu untuk mendukung channel satu tenda ini kalian tidak akan ragu untuk subscribe tidak akan ragu untuk berkomentar dan share dan segala macam saya percaya itu dan ya semoga apa yang kami bagikan apa yang saya bagikan disini pengalaman perjalanan saya narasi-narasi yang coba saya bangun untuk memotivasi kawan-kawan yang mungkin sedang merencanakan perjalanan itu terus bisa mendorong kalian untuk melakukan sesuatu pilihannya ada di tangan kamu kamu bisa melakukan sesuatu dari apa yang kamu bisa dan mari kita saling menginspirasi kurang lebih seperti itu salam melio salam satu tenda selamat menikmati selamat menikmati